what's good youtube oke balik lagi di channelnya Anif dan Nanda setelah kemarin kita membahas tentang unboxing so today i'm gonna tell you about the software record box kenapa aku pake record box karena di video kemarin kan aku pake apa itu pioner di dj400 nah itu software bawaannya record box nah jadi inilah software record box nah dasarnya itu apa aja sekarang aku mau ngasih tau nah ini ikutin kursornya ya men di bawah kiri ada collection playlist related tracks dan lain-lain collection ini 413 tracks nah ini tracks tracks yang udah aku download aku taruh disini men nah tapi kalo kalian mau bikin playlist maksudnya kesini nih di playlist aku namain hip hop funk mix extended mix dan stretching di hip hop nah gimana cara masukin lagunya 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 gampang nih coba aku minimize aku masuk ke folder ku di tinggal kamu nyimpen lagunya dimana jadi download nah di track aja kayak gitu misalnya ini pastil pompei ini di track masukin kesini nah kayak gitu nah searchnya gimana ini langsung masuk ke playlist playlist ku hip hop mix nah kamu carinya di sini di search mau ketik aja pastil oh tidak ada rupanya di namanya apa aku lupanya udah ya udah bener oh L nya 2 bro pastil nah ini keluar kan nah sekarang gimana caranya mau apply lagunya nah ini kamu pencet kamu drag di sini nah ini udah ada kan nah jadi ini ada deck A dan deck B A dan B tuh ini kan di C kan biasanya kan ada 2 tuh langsung dapetnya kalau di C400 kan 2 ternyata ini kalau di kiri ini apa ini A B C ini A B C D ini main itu apa yang namanya cu 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 itu tempat-tempat part-part lagu yang kamu mau puter jadi biar kamu inget itu ditandain bro misalnya kayaknya nah itu nah itu yang itu ini yang mau masuk apa bagian pecahnya sebelum dropnya Nah itu kan masuknya kecil Oke ini biasanya aku ngasih buat setelah drop dia kan masuk ke lagu bagian 2 Nah itu selaku buat transisi ke lagunya Oke fungsinya cue itu kayak gitu Namanya hot cue Cue button will while the deck is paused to set at you point Jadi pas kamu mencet hub dimana lagunya itu yang kamu mau puterin inget-inget Untuk cue ini ngeplay ngeplay terus dan disini kan ada nih hot cue ini tutorial dasarnya aja ya hot cue petfx petfx ini nah ini aku udah nge-set sih ini kamu bisa nge-set nge-set disini petfx ini fungsinya cepenya yang gini ini aku pencet yang vibrate Nah itu fungsinya gitu saya kasih ejo yes something kind like that nah ini kan ada berapa nih 8 ya soalnya kan di di c400 kan ada 8 tombol nah abis itu apa lagi ya nah ini kan di petfx kalian bisa setting jadi enggak cuma ini aja ya misalnya vibrate nya mau diganti nah ini kamu pencet dulu yang setting misalnya coba dari hot cue otara di petfx terus pencet ini ngaturan sampai warnanya gini biru gini ini kalian tekan ini nah ini bisa kalian ganti apa sesuatu kalian kayak begitu dirinya tanya cobain aja satu-satu men kalau misalnya ada bit jam tapi bit jam ini enggak seberapa ngefek sih bit loop nih yang masuknya misalnya misalnya bit loop ini ada satu dua satu setengah nih berbarnya men jadi bit loop jadi bit yang loop loop itu kan muter terusnya enggak pindah-pindah jadi muter disitu terus let's say kita coba di C kita main dan aku pengen dia ke 2 bar eh enggak lah 2 bar ini nah lihat ini balik ke situ-situ terus dan semakin cepat kita 1 4 8 32 ya jadinya kayak gitu bro kayak gitu fungsinya bit loop itu ada keyboard keyboard ini jadi bisa ya bisa 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 coba kamu apa lihat instagram ku ada di pirananda ini ada satu contohnya tuh fungsinya keyboard pakai yang kayak gimana nah ini keyboard jangan pakai pas kamu mencet keyboard kamu nanti memakai hotkey mana jadi patoannya tuh di sini hotkey A B ini di hotkey A ini kan ada tontonnya keyboardnya di sini nah ini ini kayak gitu keyboard fungsinya itu kisip enggak sudah pengaruh disini ya oke gitu dan apa lagi apa lagi apa lagi apa lagi apa lagi nah ini udah kayak synchronize plus 5 soalnya kan ini di limanya di limanya di limanya kalau misalnya 6 itu 6 padahal dia dasarnya di A A nah ini makinnya buat A ini kalau misalnya kamu nyari lagu nah nyari lagu yang sekiranya ini tuh enggak jauh-jauh dari A bisa ini naik A ke B dan naik satu ini nggak jauh-jauh gitu biar bisa ngikutin selain kita ikutin tempo men ini tempo kuranginya saat ini nah selatunya 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 oke kayak gitu dan pakai pelatihannya hmm ini oh ini jika nawanya kayak gini bro nah ini di atas kan ada fx sampler mixer record ip nah kalau fx ini nanti keluar disini ya fungsinya tuh ini nanti kamu di dj400 nanti ada tulisannya release fx nah itu fungsinya liatnya nanti disini pindah-pindahnya nah kalau sampler nah ini asik bro ini sampler sampler yang udah isi disini tapi Nah ini artinya apa bro Enggak aku jelasin dulu Awalnya Aku kasih dulu awalnya jaranya masukin ke sini Misalnya mana ya udah pulih YouTube saya mau ganti ini ini saya mau ini saya mau ngambil ini 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 pikir and then with with and then nah ini kan kamu ada tanda gunting ini ini capture ini klik terus kamu bisa lihat ini kok bisa ini oh sorry 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 pakai bitlock ini jadi fungsinya itu kayak gitu men ini 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 satu dua berarti kamu nanti ngambilnya ini nah ini kan udah ke merge yang udah ketanda yang tadi kan udah pakai capture ini terus kamu drag di sini nah ini nah ini nah ini nah ini nah ini di edit di edit misalnya lagi play modenya bisa kayak gini jadi ini play terus nah kalau itu pakai gate mode jadi tiap kamu pencet aja kayak begitu hmm kayak begitu lagi oh ini yang spesial itu ada bitsing kalau di c400 hanya kamu nyari ini jc 86 86 ya 86 gue tarik kesini ini 7 8 2 white my the check A nya aku pakai itu take 2 nya aku mau pakai 86 87 lalu nge enjur fungsinya digitu ini aku mau bikin klub dulu kemudian disini kan 87 bro nah biar bentuknya sama nah kalau kayak kalau hanya 87, jadi 86.3 tidak ngeplay deh 1,2,3,4 ya, salah bunuh pokoknya gitulah, ini masih nggak sama nih 1,2,3,4 fungsinya bitsing kayak gitu, men kayak gitu fungsinya saudara-saudara apa lagi ya bro apa lagi, apa lagi sampler, mixer, new mixer ini kan kalau biasa kan ini kan sampler samplernya coba kita ilang dan mixer mixer kelihatannya bedanya di tengah-tengah sini ada sesuatunya kayak gitu bro biasanya dipakai tuh yang biasa aku pakai yang low aja sih buat transisi itu pakai yang low kiri-kiri ini misalnya biasanya pasti ulang nggak pokoknya pokoknya itu q q q q kalau kalian pakai acet mau dengerin next song itu pakai apa itu pakai hotq eh hotq pakai q ini ini di klik sekarang pakai acet coba sekarang menyetel tuh kalau luarnya dia acet kayak gitu nah ke sini ada kanan kirinya mau keluarnya gimana oh 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 yang kiri aku play nah jadinya kayak gitu oke kayak gitu dan ini volumenya men volumenya disini terus ini buat record nah ini recordnya disini recordnya disini recordnya disini ini oh iya ada satu lagi yang kelewatan bro jadi ini kalian main tuh nah padahal aku hanya hanya disini coba kalian lihat merah nah ini kalau aku q belinya langsung disini kalian bisa buat apa ya namanya misalnya yang yang ini ini yang ini jadi yang disini itu yang bisa buat apa ya namanya ini saya mau nge-play tapi belum nge-set disini jadi kayak dedakan misalnya ini aku mau main di sekitar sini jadi kan pancet q nah warnanya langsung pindah nge-play nah jadi kalau mau balik ke tempat lagi pindah di jadi yaitu di tempat terakhir karyam stop orang dia bakal jadi kew yang baru seperti itu men ya kayaknya udah dulu men kalau ada saran apa what next i should do for you guys you should ask me in the column komentar ok ok, don't forget to subscribe and support my channel also follow me ok, Fernando ok thank you